Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemniarsa dimana saja anda berada Selamat berjumpa kembali dengan channel youtube Insan Dongeng Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Roman Klasik Kalau Tak Untung bagian ke-17 Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti dan menemani setiap malam Selamat mendengarkan Rasmani amat heran karena masyurul sedikit pun tak ada menyinggung-nyinggung perjanjiannya dahulu Suratnya mulanya sangat hangat seperti orang yang sebenar-benarnya mencintai Tetapi makin lama makin dingin Hal ini sangat mengecewakan Rasmani dan mengurangkan kepercayaannya Sungguh pun demikian cintanya tak dapat dibunuhnya sehingga hal ini sangat memburukan kepadanya Badannya yang kuat dan tegap dahulu telah mulai lemah Ia penyakitan dan makin lama makin kurus Meskipun telah payah ia melawani sekalian itu tetapi tak dapat Pekerjaannya tak dapat merintangi pikirannya lagi Buku tak dapat mengobat Membuat lukanya yang makin lama makin parah itu Akhirnya ia dapat Meskipun ia tahu akan penyakitnya itu Membuat seperti itu taklah hatinya akan seibah itu Ini masrul-masrul sahabatnya dari kecil yang tahu akan keadaannya Yang tahu akan hatinya akan adat kebiasaannya Kalau tak dijanjikannya tak mengapa pula Ini ia meminta dengan air mata Ia sendiri dengan tak berujung lidah dan bersumpah akan setia Laki-laki Laki-laki Kata Rasmani sambil mengeluh Pengharapan Rasmani yang makin lama makin tipis itu Hilanglah sama sekali Sesudah diterimanya surat Mas Sirul yang bunyinya Medan Adinda Rasmani Tentu engkau akan terkejut benar membaca surat ini Sebab itu sebelum engkau baca Engkau kumpulkan sekalian kekuatanmu Baru engkau mulai membacanya Adikku Rasmani Sudah setahun engkau menanti Tetapi rupanya engkau telah menant Ternanti akan bunga jantan Bunga yang tak akan pernah menjadi buah Melainkan gugur ke tanah menjadi debu Sampai sekarang Kakanda belum mendapat pekerjaan yang berarti Tetapi itu belum mengapa Bukankah engkau masih mau menanti Ada lagi yang menghalangi maksud kita Kakanda mendapat surat dari Muselina Minta kembali pada Kakanda Mengatakan anak kami sakit-sakit dan ia hidup amat susah Karena bapanya sakit-sakit dan ibunya telah meninggal Sebab itu Rasmani Ampunilah Kakanda Maafkanlah segala kata-kata Kakanda yang terdorong Rupanya tak ada untung kita Janganlah kau sangka bahasa Kakanda membuat surat ini tak dengan hati yang luka Bahkan sebaliknya Telah berbulan-bulan Kakanda pikirkan perkara ini dengan harap-harap cemas Dan inilah keputusannya yang Kakanda kirimkan dengan air mata Adikku, percayalah kepada peruntungan, kepada takdir Janganlah Kakanda engkau sesali Maafkanlah Kakanda Kalau ada orang meminta engkau Engkau terimalah Mudah-mudahan berbahagia hidupmu Allah memerihara engkau Dan menolong engkau Karena hatimu suci dan tawakal Amin Amin Kakanda Masyrul Sesudah Rasmani membaca surat itu Hilanglah harapannya Ia terhening tak berkata-kata sepatah jua Darahnya sebagai terhenti berjalan Tangannya menggigil Dan ia pun melihat beberapa lamanya ke kertas itu Seperti tak percaya ia kepada yang dibacanya Ibunya yang duduk di hadapannya ketika itu amat rusuh Memikirkan halnya itu Tetapi tak berani bertanya Untunglah dapat ditahannya hatinya Sehingga ia tak jatuh pingsan Buruknya air matanya tak hendak keluar Meskipun dicobanya akan menangis Sesudah ibunya berjalan Tiga hari kemudian Rasmani jatuh sakit Ia dapat demam keras Yang makin lama makin hebat Ibunya seakan akan dapat menerka Apa sebabnya ia sakit Tetapi tak hendak berkata-kata Ia tentangan itu Takut ia rupanya hati Rasmani akan bertambah rusak Ibu Rasmani memesankan bapaknya dan Dalipah Karena ia telah rusuh benar Melihat penyakit anaknya yang bertambah parah itu Obat, dokter, dan dukun Meskipun selalu diminum Rasmani Sebagai tak diacuhkan penyakit itu Kedatangan Dalipah ada rupanya menolong Kepada penyakit Rasmani itu Karena sesudah Dalipah datang Berangsurlah penyakit itu sedikit Sebabnya tentulah karena pada Dalipah Rasmani dapat mengeluarkan isi dadanya Dan Dalipah pandai menghiburkan hati adiknya itu Lagipula Dalipah dapat membaca sekalian surat Masyrul dan serasa berbagilah kesedihan Yang ditanggung Rasmani Tetapi ketika penyakit itu telah mulai senang Dapatlah lagi Rasmani surat yang rupanya Sangat mengejutkan dia Medan Adikku yang tercinta Mani Rasmani Abang ini orang gila Maafkanlah abang Baru saja engkau terima surat yang sangat buruk bunyinya Yang memutuskan pertalian kita Sekarang engkau dapat lagi yang berlawanan benar dengan itu Mani Pangganglah surat itu Bakar habis-habis Hancurkan abunya Supaya ia tak dapat lagi mengalangi niat kita Mani Kita berbahagia Berbahagia Beruntung Beruntung di Aduh lebih kaya Rasanya aku dari raja yang sekaya-kayanya Kakanda telah dapat kerja dengan gaji permulaan Seratus golden Seratus Mani seratus Aduh bagi abang telah seperti seribu Oh alangkah enaknya dan senangnya Karena sekarang engkau telah boleh datang ke Medan Sebutkanlah apabila engkau akan datang Supaya Kakanda suruh antarkan Karena Kakanda tak dapat menjemput Malumlah Kakanda orang baru Bagaimana pula Kakanda akan minta permisi Ah alangkah gilanya Kakanda Ketika membuat surat yang dahulu Sebabnya lain tidak Karena Kakanda sangat putus asa hilang harapan Setahun Kakanda disini belum juga dapat kerja yang baik Yang mungkin akan menghidupi kita berdua Dalam pada itu Kakanda mendengar kabar Bahasa engkau diminta oleh seorang asisten demang Kabar itu rasanya dapat Kakanda percaya Mulanya tak mau Kakanda melepaskan bunga yang telah dalam genggaman Kakanda Tetapi karena putus harapan Karena merasa takkan mungkin mendapat kerja yang baik Kakanda kuatkan hati Kakanda putuskanlah pertalian kita Maksudnya supaya engkau dapat menerima permintaan orang itu Lebih-lebih sesudah tiga bulan Kakanda menanti-nanti kenaikan Kakanda Tak juga datang Kakanda buatlah surat yang penghabisan itu Supaya engkau percaya dan mau menurut kehendak Kakanda Kakanda buat tentang muselina Sebenarnya tak ada terjadi demikian Bapaknya sudah sembuh dan ibunya masih hidup Memang ada ia membuat surat Tetapi hanya menceritakan hal anak Kakanda Tak ada ia minta kembali Alangkah besarnya sesal Kakanda Karena lima belas hari kemudian Dari surat itu Kakanda dapat surat angkatan Kakanda Tetapi sudahlah Kakanda sekarang berbahagia Bukanlah engkau mau memaafkan kesalahan Kakanda itu Apabila engkau datang Rasmani Bersama ini Kakanda buat surat Kepada orang tua Kakanda Menyuruh meminta adinda kepada mama dan etek Tetapi itu perkara kecil Bukankah mereka telah sesuai semuanya Ibu telah harap benar Dan selalu minta dilekaskan Ah Mani Orang yang dahulu tak suka Sekarang berharap-harap Alangkah pandainya engkau mengambil hati ibu Sehingga ia sangat sayang kepadamu Sampai bertemu Kakanda Surat yang membawa kabar baik itu rupanya lebih mengejutkan Rasmani Dan lebih merusakkan jantungnya yang telah luka itu Dari surat yang dahulu Karena sudah ia membaca surat itu Ia jatuh pingsan Dan di hari yang berturut penyakitnya bertambah keras Sehingga mendatangkan cemas kepada orang yang berkelilingnya Sesudah beberapa hari ia sakit keras Dibuatlah surat oleh Dalipah kepada Masyrul Bukit Tinggi Adinda Masyrul Rupanya kedua surat adinda yang penghabisan ini Memburukan benar kepada Rasmani Sesudah mendapat surat yang pertama Ia jatuh sakit Ia dapat demam panas amat keras Sebelum ia sembuh Telah dapat pula surat adinda yang kedua Rupanya kabar yang tadi sangka-sangkanya itu Tak membaikan dia Karena sesudah mendapat surat itu Penyakitnya bertambah keras Panasnya amat tinggi Kata dokter Jantungnya tak pula baik benar Kami semua amat cemas Ia amat ingin bertemu dengan adinda Dan kalau demamnya keras dan amat panas Kerap disebutnya nama adinda Kalau dapat kami harap benar Adinda akan pulang agak sebentar Kami menanti kedatangan adinda Kakanda Dalipah Sekarang pemirsa kita ceritakan di tempatnya Ibu Masyrul Astagfirullah Engkau itu Masyrul Naiklah Mengapa engkau tak memberi-beri kabar akan pulang Tak dapat lagi Ibu Saya sangat tergesa Saya singgah juga ke Bukit Tinggi Oh engkau akan ke Bukit Tinggi Kepada Rasmani Bukan Tetapi naiklah dulu dan bayar sewa auto itu Saya terus dengan auto itu Ibu Karena ia pun akan ke Bukit Tinggi juga Tahukah Ibu Bahasa Rasmani sakit Tahu Sebab itu naiklah dahulu Bayar sewa auto itu Besok kita pergi bersama-sama Karena Ibu pun akan pergi Ah Ibu Kalau boleh saya pergi juga sekarang Masyrul Naiklah dahulu anakku Memang saya akan naik Tetapi saya tak hendak membayar sewa auto itu Dimanakah ayah Sahut Masyrul kepada ibunya Ayahmu tak di rumah Ada yang perlu kami katakan Kepadamu nanti malam Sebab itu Bayarlah sewa auto itu Besok kita ke Bukit Tinggi Jangan menengkar lagi Masyrul Tak sia-sia saya menahan kamu Masa akan Ibu tak tahu akan hatimu Atau naiklah engkau Ibu membayar Dengan kesal hati Pergilah Masyrul ke auto itu Diambilnya Barangnya Dibayarnya Sewanya Dan naiklah ia ke rumah ibunya Ibunya tak berkata apa-apa Melainkan pergi Ia ke dapur Akan mengambil air Dan nasi Untuk Masyrul Mengapa Ibu Memberi saya nasi Waktu senjak ini Saya belum lapar Hari baru pukul 6 Saya sudah makan pukul 2 tadi Makanlah Kita akan berjalan Ke rumah mamamu Mengapa Ibu Ada kerja yang perlu Nanti saya katakan Masyrul tak biasa Melawan kehendak ibunya Berhadapan Sebab itu Dicobanya makan Tetapi Nasi itu Amat sukar masuknya Bagai ia melulur sekam Pikirannya Kacau darahnya Berdebar-debar Dan hatinya Sedikit pun Tak senang Ibunya Duduk menemani Ia makan itu Serta menanyakan Ini itu Akan tetapi Karena Masyrul Rupanya Kurang hendak Berkata-kata Akhirnya Ia diam pula Dan melihat saja Keluar Sesudah Masyrul Makan Disuruh Ibunya Ia memasang Lampu Dan kemudian Diajaknya Sembah yang maghrib Bersama-sama Heran benar Masyrul melihat Perangi ibunya Tak biasa Ia berbuat demikian Sedangkan ketika Masyrul tinggal Di rumah Tak biasa Ibunya menyuruh Ia memasang lampu Menutup pintu Dan lain-lain Apalagi ketika pulang Dari berjalan Seperti itu Ibunya berbuat Sebagai Akan merintang-rintang Pikiran Masyrul Adakah perkara ganjil Dan ngeri Telah terjadi Dimana ayahnya Bagaimana hal Mamaknya Mengapa perlu benar Ia pergi ke rumah Mamaknya Perkara apakah Yang akan diceritakan Ibunya Burukah Ah Barangkali Karena ibu tahu Saya merusuhkan Hal rasmani Maka dirintang-rintanginya Hati saya Atau Ya Allah Tak boleh saya Berpikir demikian Sesudah Sembah yang maghrib Datanglah Ibu Masyrul Duduk Hampiri Anaknya Rasmani Sakit Bukan Masyrul Dan engkau Akan pergi Ke bukit tinggi Ya ibu Dan bukankah Ibu akan pergi Pula Engkau Sudah terlambat Pulang Masyrul Tadi rasmani Telah pulang Kemari Saya pergi Menjemputnya Ke bukit tinggi Pulang Kemari Ibu Jadi ia disini Sekarang Mengapa selambat itu Ibu katakan Sudah Berangsurkah Penyakitnya Kata Masyrul Sambil bergerak Tidak berdiri Duduklah Dahulu Anakku Belum sudah Ibu bercerita Dua hari Yang lalu Ibu dipesankan Dalifah Ke bukit tinggi Karena rasmani Ingin bertemu Dengan ibu Sedapat pesan itu Ibu pergi Kesana Bersama Aminah Adikmu Kami Dapati Penyakit rasmani Ada Berkurang Tampaknya Kami minta Bersama-sama Supaya Ia dibawa Pulang Kemari Tetapi Tak boleh Oleh dokter Tapi Tadi pagi Terpaksa Juga Kami Membawanya Pulang Dan Pukul Dua Tadi Kami Tiba Disini Saya Pergi Ibu Saya Pergi Sekarang Apa Gunanya Engkau Pergi Kemana Engkau Akan Pergi Masyrul Rasmani Tak ada Di rumahnya Lagi Ia Telah Jauh Dari Kita Anakku Takkan Pernah Engkau Bertemu Lagi Dengan Adikmu Itu Engkau Terlambat Pulang Kalau Kemarin Engkau Tiba Tentu Engkau Masih Dapat Melihat Romannya Sekalian Itu Dikeluarkan Ibu Masyrul Dengan Terbata-bata Karena Tak Dapat Ia Menahan Tangisnya Masyrul Tak Dapat Menjawab Sepatah Jua Mula-mula Menentang Ia Kepada Ibunya Seakan Akan Tak Percaya Akan Kabar Ibunya Kemudian Menakur Jantungnya Sebagai Berhenti Bekerja Dan Seluruh Tubuhnya Menggigil Sebentar Kemudian Ia Berdiri Tetapi Sebagai Orang Lemah Dan Tak Berdaya Diletakkannya Badannya Ke atas Sebuah Kursi Dan Menakur Ke Meja Beberapa Lamanya Ibunya Menurutkan Sekalian Gerakannya Dengan Matanya Ia Amat Cemas Memikirkan Hal Anaknya Itu Karena Ia Tahu Bahwa Masyrul Amat Sayang Kepada Rasmani Sejam Telah Berlalu Masyrul Masih Duduk Di Tempatnya Seperti Tadi Dengan Tak Bergerak Sedikit Pun Ibunya Datang Kepadanya Serta Memegang Bahu Dan Kepalanya Masyrul Marilah Kita Pergi Ke Rumah Dalipah Ia Amat Bersusah Hati Mudah Mudahan Melihat Engkau Terhibur Hatinya Sedikit Sabarlah Dan Ingatlah Akan Tuhan Tiap Tiap Orang Mendapat Cobaan Jangan Hati Diperturutkan Kuatkan Hatimu Dan Turutlah Ibu Tapi Ingatlah Di rumah Itu Engkau Harus Sabar Jangan Dibangkitkan Hati Orang Yang Telah Luka Engkau Tahu Apa Arti Kehilangan Itu Pada Mereka Mendengar Kata-kata Ibunya Itu Baru Masyrul Menangis Menangis Terseduh Seduh Sebagai Anak Kecil Ibunya Ketika Didengar Ibunya Tangisnya Telah Kurang Barulah Ibunya Mendekati Dia Pula Diambilnya Tangan Masyrul Dan Berkata Marilah Kita Pergi Masyrul Biarlah Saya Pergi Sendiri Tinggal Ibu Di rumah Takkan Sesat Saya Dibonjol Ini Kata Masyrul Sambil Pergi Ke Pintu Ibunya Tanda Melepaskan Dia Berjalan Seorang Diri Lalu Menurut Dari Belakang Keduanya Berjalan Dengan Tak Berkata Sepatah Jua Setelah Tiba Di Halaman Rumah Dalipah Berhentilah Keduanya Karena Didengarnya Orang Mengaji Quran Amat Ramei Masyrul Merasa Kepalanya Pusing Dan Air Matanya Tak Dapat Ditahan Sebentar Kemudian Dikuat Nya Hatinya Lalu Naik Ke Rumah Itu Setiba Di Ambang Pintu Terdiri Pula Ia Karena Dengan Tiba Tiba Didengarnya Orang Berhenti Mengaji Dan Berganti Dengan Suara Dalipah Yang Memekik Menyebut Namanya Orang Banyak Itu Tak Jelas Kepada Masyrul Kecuali Dalipah Yang Datang Sebagai Tak Memagutnya Diambilnya Tangan Dalipah Dan Disuruhnya Duduk Kemudian Ia Duduk Pula Dengan Tak Menyapa Melainkan Bersandar Ke Dinding Serta Menakur Dan Menahan Kepalanya Dengan Tangannya Ia Belum Melihat Apa-Apa Di Rumah Itu Karena Sekalianya Seakan Akan Kabur Dalam Pemandangannya Dan Otaknya Seperti Berhenti Bekerja Sejuruh Selamanya Barulah Ia Insaf Akan Dirinya Baru Jelas Kepadanya Dimana Ia Berada Dan Didengarnya Orang Perempuan Menangis Berkelilingnya Ketika Ia Menegakkan Kepalanya Amat Lahirannya Melihat Ayahnya Duduk Di Hadapannya Didekat Ayah Rasmani Dan Di Sebelah Menyebelahnya Banyak Nenik Mama Yang Tua-tua Dan Agak Jauh Ke Ujung Dalipah Dan Ibunya Ibu Masrul Dan Perempuan Perempuan Lain Sanak Saudara Dalipah Amat Malu Masrul Memikirkan Perbuatannya Ketika Masuk Itu Sebab Itu Pergilah Ia Menjabat Tangan Bapak Rasmani Dan Nenik Mama Itu Serta Tangan Ibu Rasmani Tetapi Sebuah Hadir Rupanya Mengerti Akan Halnya Sebab Itu Mereka Tak Pula Tidak Bertanya Makin Malam Hari Makin Lenganglah Rumah Rasmani Dan Akhirnya Tinggal Seisi Rumah Dan Masrul Serta Ibunya Lagi Ayahnya Pun Telah Berjalan Mengapa Masrul Terlambat Datang Apabila Surat Saya Engkau Terima Kata Dalipah Sambil Menghapus Air Matanya Sehari Saja Engkau Terdahulu Tentu Bertemu Dengan Rasmani Sudah Nasib Saya Tak Akan Melihat Rupanya Lagi Surat Kaka Saya Terima Satu Hari Sebelum Habis Bulan Sebab Itu Saya Bermaksud Akan Berangkat Sesudah Menerima Gaji Saya Rupanya Malang Yang Akan Tumbuh Sehari Sesudah Gajian Sudah Sedia Saya Akan Berangkat Saya Tak Dapat Auto Besoknya Baru Dapat Dan Inilah Hasilnya Ah Malang Benar Saya Katanya Sambil Menengadahkan Air Matanya Rasmani Ada Meninggalkan Surat Untuk Masyrul Tetapi Tak Akan Saya Berikan Sekarang Datanglah Kemari Sesudah Tiga Empat Hari Ini Supaya Engkau Terima Surat Itu Kata Dalipah Kepada Masyrul Ibu Masyrul Mengajak Anaknya Pulang Karena Takut Percakapan Tentang Rasmani Itu Tak Membaikan Kepada Masyrul Besoknya Pagi-pagi Pergilah Masyrul Ke Kuburan Rasmani Tuhan Yang Mengetahui Bagaimana Perasaan Masyrul Melihat Tanah Pekuburan Yang Masih Merah Itu Tempat Kekasihnya Berbaring Berbaring Seorang Tampak 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 Olehnya Muka Rasmani Matanya Rambutnya Bentuk Badannya Rasa Akan Memekik Yang Memanggil Adiknya Yang Amat Dikasihinya Itu Rasa Akan Digaliknya Kuburan Itu Supaya Dapat Melihat Rupa Rasmani Sekali Lagi Ya Allah Mengapa Saya Terlambat Mengapa Saya Nantikan Habis Bulan Rasmani Tiba-tiba Teringatlah Ia akan Kata-kata Rasmani Ketika Ia akan Berangkat Kepainan Abang Jua Yang Akan Pergi Jarah Ke Kubur Saya Seperti Rasmani Tahu Apa Yang Terjadi Atas Dirinya Sedang Masrul Berpikir-pikir Demikian Terkejutlah Ia Karena Didengarnya Bunyi Derak Derik Di Sebelah Kirinya Ketika Ia Melihat Ketempat Itu Tampak Olehnya Ibunya Memegang Sebuah Lading Memotong-motong Dahan Kayu Ketika Dilihatnya Arloginya Dan Diketahuinya Hari Telah Pukul Sebelah Siang Tahulah Ia Apa Maksud Ibunya Datang Meskipun Ibunya Itu Pura-pura Mengambil Kayu Api Dengan Tak Diketahuinya Rupanya Ia Telah Hampir Tiga Jam Di Kuburan Itu Dihapuskan Air Matanya Dan Pergilah Ia Kepada Ibunya Seperti Orang Benar Mencari Kayu Api Seperti Tak Ada Tempat Lain Lagi Baiklah Ibu Pergi Ketempat Lain Atau Marilah Kita Pulang Tak Ada Benarkah Ibu Berkayu Di Rumah Ibunya Tersenyum Saja Hatinya Besar Karena Masyurul Telah Mau Berkata Kata Kemudian Pulang Lah Mereka Tiap Tiap Malam Pergilah Masyurul Ke Rumah Rasmani Dan Tinggal Disana Sampai Sampai Larut Malam Baik Dari Pihak Masyurul Ataupun Dari Pihak Pamili Rasmani Dijaga Orang Benar Supaya Nama Rasmani Jangan Tersebut Dalam Percakapan Sekali Pagi-pagi Teringatlah Oleh Masyurul Bahasa Dalipah Berjanji Akan Memberikan Surat Rasmani Kalau Telah Lepas Tiga Hari Sekarang Telah Lebih Sepekan Sejak Rasmani Meninggal Meskipun Ia Ingin Benar Takut Untuk Dirinya Sendiri Takut Hati Dalipah Akan Tersinggung Tetapi Ketika Itu Tak dapat Rasanya Ia Menahan Hatinya Lagi Ia Pergi Ke Rumah Dalipah Dan Kebetulan Didapatnya Dalipah Seorang Di Rumah Sesudah Percakapan Ini Itu Sedikit Berkatalah Masyurul Kak Manakah Jang Jk Akan Memberikan Surat Rasmani Dalipah Masuk Ke Bilik Dan Keluar Dengan Sebuah Peti Sambil Membuka Peti Itu Berkatalah Sebabnya Surat Itu Taku Berikan Juga Kepadamu Karena Amat Enggan Hatiku Akan Membuka Peti Ini Lihatlah Dalam Peti Ini Diletakkannya Kelambu Sarung Bantal Sutra Dan Perkakas Lain Yang Perlu Untuknya Nanti Kalau Ia Pergi Ke Medan Dan Disini Ada Juga Sekalian Surat Surat Dua Hari Sebelum Ia Meninggal Ia Ketika Itu Dikeluarkannya Sekalian Perasaannya Kepada Saya Dan Sekalian Penanggungannya Ketika Di Bukit Tinggi Menanggung Benar Adik Saya Masrul Iba Benar Hati Saya Memikirkan Itu Apalagi Ia Biasa Manja Dari Kecil Bukan Maksud Saya Manja Dengan Kain Baju Dan Gelang Subang Sekali Kali Tidak Engkau Kan Tahu Juga Tetapi Manja Badan Manja Hati Dari Kecil Hatinya Selalu Berjaga Supaya Jangan Tersinggung Katanya Barangkali Karena Itu Maka Terasa Benar Olehnya Penanggungan Itu Kekecewaan Itu Bertambah Terasa Karena Tak Disangka Sangka Masrul Tahu Benar Apa Maksud Perkataan Dalipah Itu Tetapi Taklah Kecil Hatinya Karena Tahu Ia Akan Kesalahannya Kalau Tidak Karena Kesedihan Dan Kesalah Hati Taklah Dalipah Yang Sebaik Hati Itu Akan Mengumpat Dan Relalah Ia Kena Umpat Itu Ia Menakur Dengan Air Mata Bercucuran Dan Tak Menjawab Sepatah Juha Surat Rasmani Yang Telah Lama Dipegang Itu Dibaliknya Beberapa Kali Sebagai Tak Berani Ia Membaca Melihat Melihat Mashrul Itu Ibalah Hati Dalipah Dan Menyesal Ia Mengeluarkan Perkataannya Tadi Lalu Kata Pula Rasmani Tersekali-kali Kecil Hati Kepadamu Mashrul Ia Tahu Akan Takdir Dan Selalu Tawakal Sampai Kepada Jam Yang Penghabisan Namamu Disebutnya Banyak Benar Petuahnya Surat Itu Ditulisnya Sehari Sebelum Ia Meninggal Ketika Itu Ia Tenang Kami Sangka Penyakitnya Telah Berangsur Tapi Badannya Amat Lemah Katanya Katakan Kepada Bang Mashrul Bahasa Bukan Suratnya Yang Menjadikan Saya Sakit Melainkan Karena Saya Berangin-angin Ketika Pergi Melihat Komedi Gambar Ini Dikatakannya Tentulah Karena Dalam Surat Saya Kepadamu Saya Katakan Ia Sakit Sesudah Mendapat Surat Daripadamu Kak Saya Tahu Akan Kesalahan Saya Dan Sesal Yang Tak Berkeputusan Akan Menurutkan Saya Kemana Pun Saya Pergi Dan Akan Memahitkan Kehidupan Saya Selama Lamanya Sebelum Dalipah Menjawab Ia Telah Berdiri Hendak Berangkat Surat Rasmani Yang Dipegang Itu Sebagai Akan Cair Diremas Bukan Karena Marah Kepada Dalipah Melainkan Karena Kesal Hati Dan Sesal Yang Tak Berhingga Setiba Di rumah Masrul Pergi Sekali Kebiliknya Direbahkannya Badannya Dan Dibukanya Surat Rasmani Lambat Lambat Amat Sukar Ia Membacanya Karena Tulisan Surat Itu Tak Jelas Dan Kepalanya Pusing Kesedihan Meliputi Jiwa Hati Dan Jantungnya Kakanda Masrul Yang Kucintai Gantung Penuh Bilangan Cukup Adinda Tak dapat Menanti Lagi Perjalanan Adinda Sampai Kebatas Badanku Lemah Anggota Letih Adinda Tak dapat Meneruskan Perjalanan Itu Kalau Kakanda Membaca Surat Ini Adinda Telah Lama Tidur Tidur Untuk Selama Lamanya Bukanlah Adinda Mendahului Tuhan Melainkan Perasaan Itu Telah Datang Benar Pada Adinda Dan Relakan Jerih Payah Dan Sekalian Pemberian Kakanda Serta Kasih Sayang Yang Adinda Terima Dari Kecil Adinda Akan Hidup Bersama Kakanda Akan Membela Kakanda Melayani Kakanda Menolong Dan Meringankan Beban Kakanda Mengurut Memici Kakanda Ketika Sakit Menyandar Ketika Mati Itulah Cita-cita Dan Angan-angan Adinda Akan Ganti Terima Kasih Adinda Tetapi Apalah Dayaku Karena Allah Tahndak Menyampaikan Maksud Itu Sekarang Kudoakan Saja Mudah-mudahan Berbahagia Hidup Kakanda Sepeninggal Adinda Lupakanlah Adinda Dan Carilah Gadis Yang Lain Pengganti Adinda Kakanda Adinda Tak dapat Menulis Lagi Tinggallah Selamat Mani Mani Adiku Kekasihku Engkau Telah Bebas Bebas Dari Penderitaan Kau Memang Tak Bersalah Engkau Mati Karena Menderita Kau Mati Dalam Kesucian Arwahmu Akan Diterima Rahim Yang Maha Esa Tapi Aku Aku Akan Menubus Dosaku Aku Akan Menderita Terus Aku Telah Membunuh Mu Mani Ah Aku Lebih Kejam Dari Seorang Pembunuh Biasa Mereka Membunuh Seteruknya Musuhnya Membalas Dendamnya Tapi Aku Membunuh Orang Yang Mencintaiku Yang Kucintai Mani Tentu Aku Akan Menerima Hukumanku Seperti Mereka Bagi Mereka Disediakan Penjara Bagiku Di mana Gerangan Penjaraku Di rumah Ibuku Di mana Di mana Di mana Adik Di gubu Kecil Di kaki Bukit Ah Di mana Oh Mani Bahagia Apa Yang akan Kudapat Lagi Oh Mani Bahagia Apa Yang akan Kudapat Lagi Mana Gadis Yang akan Serta Dengan Engkau Cinta Siapa Yang Menyerupai Cintamu Sedangkan Bahagia Di sisimu Dengan Niat Yang Besar Untuk Memanjakan Engkau Menebus Dosaku Selama Ini Tak Direlakan Tuhan Tak Diizinkan Yang Maha Esa Hukuman Atas Orang Yang Menyiak Nyiakkan Cinta Hukuman Atas Orang Yang Tak Mengharagai Kasih Sayang Orang Yang Memutus Silatulahim Telah Jatuh Atasku Mani Rasmani Hukuman Ini Nyata Untuk Seumur Hidup Tak Ada Hakim Yang Dapat Mengurangi Tak Ada Raja Akan Memberi Grasi Mani Rasmani Ampun Kakanda Pedih Pilu Tak Terderita Tamat Pemirsa Roman Klasik Kalau Tak Untung Mudah Mudahan Malam Besok Bisa Membacakan Roman Yang Lainnya Kalau Ada Sumur Di Ladang Boleh Kita Menumpang Mandi Kalau Ada Umur Panjang Boleh Kita Berjumpa Lagi Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh